Regulasi bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona akhirnya diubah Pegubahan ini berlaku dari bentuk sembako menjadi uang tunai karena dinilai lebih efisien dalam penyaluran Berdasarkan masukan dan fakta di lapangan, serta mengikuti acuan dari pemerintah pusat maupun provinsi Akhirnya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tibur mengubah bentuk bantuan jaring pengaman sosial dari sembako ke bantuan langsung tunai Langkah ini mulai berlaku untuk bantuan tahap keempat, lima, dan keenam Rumusan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai ini telah disepakati bersama antara kepala desa, pihak kecamatan, dan tim penganggaran Kepala Badan Keuangan Daerah, Nusiwan mengatakan Recana pemberian bantuan dalam bentuk tunai ini mengacu program pemerintah pusat dan provinsi Jambi Serta menyesuaikan kondisi di lapangan terutama masalah protokol kesehatan Setelah beberapa kali diadakan rapat dan evaluasi, jumlah bantuan untuk penerima yakni sebesar Rp250.000 per kakak Dengan total Rp10.800 kakak sekabupaten Tanjung Jabung Timur Terkait bantuan tunai tersebut, pemerintah menggandeng Bank Pembangunan Daerah, Bank Sembilan Jambi Provinsi, kita menyesuaikan kondisi juga di lapangan Di samping permintaan juga dari beberapa kepala desa Arahnya lebih kepada bantuan langsung tunai Nah ini sudah beberapa kali kita lakukan rapat evaluasi dan diputuskan bersama kita memberikan jadi pengemasukan berupa bantuan langsung tunai Yang besarannya untuk per penerima itu Rp250.000 per penerima Dengan jumlah penerima itu lebih kurang Karena sudah pasti nih, sudah net datanya Sejumlah Rp10.280 Rp10.820 penerima